Jordi Ahmad dan Rahmat Irianto didaftarkan bela Timnas Indonesia U24. Dalam Asian Games tahun 2022 Timnas Indonesia U24 menempati Grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Cina Taipei. PSSI sudah melaporkan daftar sementara pemain Timnas Indonesia U24 untuk Asian Games tahun 2022 ke Komite Olimpiade Indonesia Dalam list tersebut ada nama Rahmat Irianto dan Jordi Ahmad yang didaftarkan sebagai pilar senior. Asian Games tahun 2022 digelar di Hangzhou, Tiongkok dimulai pada tanggal 23 September hingga tanggal 8 Oktober mendatang. Ajang tersebut sejatinya dihelat tahun lalu terpaksa ditunda ke tahun ini karena masih tingginya pandemi virus corona. Setiap negara diperbolehkan menggunakan tiga pemain senior pada Asian Games tahun 2022. Sementara sisanya merupakan pemain berusia di bawah 24 tahun. Selain itu Andri mengatakan tiga pemain yang membela klub Asia turut didaftarkan untuk Asian Games tahun 2022. Roby Darwis akhirnya masuk Timnas Indonesia U24. Bintang muda Persib Bandung Roby Darwis mengaku sangat senang akhirnya bisa mendapat panggilan ke Timnas Indonesia U24 yang akan tampil di Asian Games tahun 2022. Roby Darwis dan Kakang akan menjalani pemusatan latihan pada tanggal 7 hingga tanggal 15 September tahun 2023 di Jakarta kemudian mengarungi turnamen di China pada tanggal 16 hingga tanggal 8 Oktober tahun 2023. Roby Darwis mengaku senang bisa kembali mendapat kesempatan menjadi bagian dari Timnas Indonesia U24 untuk ajang Asian Games di China nanti. Dia berkata tentunya di Timnas Indonesia U24 jadi modal untuk saya. Karena menjadikan kepercayaan diri lebih lagi dan menambah pengalaman juga bagi saya. Apalagi sebelumnya pernah di AFF U23. Itu menjadi debut saya di kompetisi U23 di mana sebelumnya U20. Dan itu lumayan tren yang baik juga. Roby Darwis mengaku mendapat kepercayaan terpanggil ke Timnas. Elkan Bagot sebut pemain Turkmenistan yang bisa jadi ancaman besar bagi Timnas. Defender Timnas Indonesia U23 Elkan Bagot membeberkan nama pemain Turkmenistan U23 yang dianggap sangat berbahaya bagi skuad merah putih di laga kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Indonesia akan menghadapi Turkmenistan di matchday 3 grup K kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Laga tersebut akan digelar di Stadion Manahan Solo. Turkmenistan sendiri sudah menjalani laga perdananya, mereka menghadapi Chinese TPU 23 pada hari Rabu kemarin dan meraih kemenangan 4-0. Empat gol itu dicetak oleh hat-trick sama Matt Haidiro serta Nur Miratroziev menit ke-76, sementara Timnas Indonesia belum bermain sama sekali. Sintai Yong capek bolak-balik Surabaya Solo latih Timnas. Sintai Yong sedikit buka-bukaan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku capek bolak-balik Surabaya Solo untuk melatih Timnas Indonesia dan Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia telah berkumpul sejak tanggal 4 September tahun 2023 di Surabaya. Skuad Garuda akan beruji coba dengan Turkmenistan dalam FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Tomo. Jujur saya kelelahan, tubuh saya kelelahan karena perjalanan lumayan jauh antara Solo dan Surabaya. Timnas Indonesia U23 juga memulai latihan pada tanggal 4 September tahun 2023 di Solo untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Skuad Garuda Muda akan melawan China Taipei pada Sabtu di Stadion Manahan, kemudian menghadapi Turkmenistan tiga hari berselang. Pada tanggal 4 September tahun 2023 Sintai Yong melatih Timnas Indonesia tahun 2023, lalu pada 5 dan tanggal 6 September tahun 2023 pelatih berusia 52 tahun itu menangani Timnas Indonesia U23. Madura United lepas Kefi Syahertian ke Klub Liga 2 Kebersamaan Madura United dan Kefi Syahertian di BRI Liga 1 tahun 2023 dan 2024 harus berakhir. Laskar Sapeh kerap julukan Madura United resmi melepas pemain berusia 24 tahun tersebut ke Klub Liga 2 persikap Kabupaten Bandung. Kepastian dilepasnya Kefi ini diungkapkan manajer Madura United Umar Wahdin. Ia menyebut bahwa kepergian Kefi ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Umar berkata Madura United FC resmi berpisah dengan Moh Kefi Syahertian. Keputusan ini juga sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak antara pemain dan juga manajemen untuk mengakhiri kontrak lebih cepat. Menurut Umar, Kefi memiliki alasan khusus memilih mengundurkan diri dari Madura United. Ia ingin mencari kesempatan bermain yang lebih banyak ketimbang saat ini. Ia menambahkan Kefi pamit mengundurkan diri dari skuad Laskar Sapeh kerap dan ingin menambah menit bermain. Tidak ada alasan spesifik, ini murni mutual agreement termination. Terima kasih telah menonton!